ini kalo kita buka tuh liat, itu bukan minyak tapi itu adalah airnya tuh beli seneng white, ini kulitnya kawan-kawan saya bersama saya, Tanoke Guys di My Cooking Channel hahaha oh boy, oh boy gila i mean like, ini video yang sangat gua tidak sangka-sangka bakalan muah, view nya gox gua bahkan sampe berpikiran mau bikin channel rando cooking channel ya gak ada yang bincangnya gimana kabar kalian hari ini, hari ini kita akan masak lagi kita mau masak masakan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia masakan yang kalian semua suka doyan dan bahkan kalian beli setiap hari itu apalagi kalo bukan ayam goreng alright, ayam goreng tapi gua gak berbicara tentang ayam goreng yang biasa aja gitu ya gua berbicara tentang ayam goreng yang luar biasa jadi kita akan bikin ayam goreng dengan rasa KFC atau McD sekarang kebetulan gua baru kelar syuting jadi kita juga lapar ya put ya yuk kita mau beli makan dulu ya biasa, this is my supermarket supermarket eh tumben lu diem aja lu jadi video ini mungkin bukan cuma temen-temen gazillion yang nonton tapi ada beberapa millennials dan juga ibu-ibu rumah tangga ya beneran, sampe gua bacain komen banyak banget mama-mamah muda halo tante nama saya Rando tante tapi ya mudah-mudahan ini informatif karena buat kalian yang baru datang di channel ini gua ini seorang youtuber yang juga punya eyang yang bisnis catering jadi gua suka masak i may not be the best tapi sudah terbukti dari video-video sebelumnya sampe 500 ribu view lebih dan mereka bilang katanya mereka coba di rumah dan enak yaitu masakan gua yang sebelumnya oke, let's go kita belanja bahan-bahan dulu ya ini harusnya gua bikin playlist sendiri khusus cooking channel gak sih ini gua masukinnya tetep di vlog karena ini sebenernya vlog sehari-hari aja gua tuh sering banget masak guys cuma gua jarang masukin di vlog aja karena menurut gua masak ya setiap hari gua masak oke, masak 101 pengetahuan, oke ini biasanya enak untuk digoreng jadi fried chicken ini biasanya enak buat di steak ya, ini dada kalo misalkan gua belanja biasanya gua itu mikirin budget jadi gua cari yang mana yang lagi diskon kebetulan hari ini gak lagi diskon dan kita mau masak fried chicken biasanya fried chicken itu identik dengan paha bawah oke, jadi kita akan beli beberapa paha bawah untuk kita goreng jadi fried chicken yang super yummy delicious let's go banyak yang tanya ke gua bang, lu nyuci daging gak sih? kalo misalkan kalian belinya di supermarket ini itu sebenernya gak perlu dicuci jadi karena dia udah nyuci tapi kalo kalian belinya di pasar baru kalian cuci karena di pasar biasanya lebih kotor gua makan paling dua putra dua lima lima lah kalian suka kan yang di teriyaki kemaren itu jadi kalian bisa ganti daging sapinya itu dengan daging ayam jadinya chicken teriyaki cuma beda dagingnya doang udah jadi satu masakan yang berbeda itulah kenapa masak itu seru karena kita bisa bereksperimen masak itu lebih kayak kayak apa ya sains jadi masak itu sama aja kayak kalian bikin rambuan di lab asik untuk mencari rasa yang suang setengah kilo 25 ribu dia kan selalu lebih murah daripada daging kita butuh yang selalu disini minyak goreng kalo gak ada minyak goreng bahasa gak bisa goreng ya kan? jadi kita butuh susu sama butuh telur gua telur udah ada di rumah susu gua mesti beli susu jadi nanti cara masaknya ini simple banget sampai yang terakhir kalian butuh tepung terigu atau kalo misalkan kalian gak mau susah cari tepung bumbu yang udah buat ayam cashew oke ya jadi banyak ada yang kayak gini fried chicken batter mix ya kan? ada yang hot spicy ada yang original gua kasih tau ini semua sama aja bener-bener sama aja tapi yang gua suka itu ini ya ini gak di endorse ini yang gua suka oke udah lagi satu susu ini aja ya udah gampang gitu dong ini adalah bahan-bahan yang paling gampang jadi sebenernya saking gampangnya ini gua itu males untuk bikin awal-awal enggak maksudnya gua adalah gini kalo misalkan kalian bikin beef teriyaki kemarin dan kalian bisa kalo kalian bikin ini pasti lebih bisa lah ikanannya lebih gampang kita udah siap bahannya pertama kita punya ayam gua suka paha terus kita punya susu sama telur ini aja di satu mangkok ini tepungnya oke lalu tempat terakhir buat taruh ayam ini gampang banget pertama kalian mau percayain telurnya gua selalu pakai alas koran jadi biar si ininya gak kotor susunya susunya kalian coblos terus abis itu kalian tuang disini kalian jadiin satu sama telurnya aduh muncrat-muncrat dah pecahin kuningnya lalu kocok ini yang akan mengikat si ayam dengan si tepungnya nanti tumpahin semuanya si tepung terigunya ini sebenernya jadi dia tepung terigunya ini udah dicampur sama bumbu-bumbu gitu oke sekarang kita akan mulai sambil kalian nunggu minyak dipanasin di medium heat oke jadi bener-bener literally straight forward ayam cemplung oke coat dengan semua telurnya kalian bisa telurnya ditambahin garam ya jadi biar agak asin dikit gua ga mau terlalu asin tiriskan dikit gini taruh terus abis itu kalian cek gini dulu ambil boom you got one lanjut hop jangan takut kalian pasti bisa boom oke jadi ini yang udah dilumuri dengan tepungnya tinggal kita goreng aja kalo kalian mau lebih crispy lagi sebenernya kalian bisa cemplungin lagi sekali lagi ya kayak gini terus taruh lagi jadi double crispy ya ini double potting ini single potting kalian tes minyaknya udah panas atau belum dengan cara taruh sedikit kita ga mau minyaknya terlalu panas kenapa nanti luarnya itu gosong duluan sementara dalamnya belum mateng jadi kita mau emang dia masih ga terlalu panas kita cemplungin satu-satu pelan-pelan jangan dilempar ya kalian nih kalo misalkan sama minyak panas tuh justru kecipratan kalo kalian takut kenapa? biasanya orang kalo takut tuh dilempar ini harusnya di slide lihat nih kayak gini ya taruh di pinggir slide taruh di pinggir slide taruh di pinggir slide jadi jangan di plung ya muncrat lah kalo ini terjun dari kolam renang biur muncrat kemana-mana pastikan mereka tenggelam semua ya baunya tuh gurih ya kayak ciuman gebetan jadi lama masaknya atau lama gorengnya dia tergantung besar kecilnya si ayam kalo misalkan ayam kampung kan lebih kecil ayam kampung tuh lebih sehat loh walaupun dia lebih kecil itu masaknya lebih cepet kalo ini ayam negeri agak gede jadi dia agak lama kita bukan pake timer tapi kita pake mata kita kita lihat ini kan masih agak putih ya ayamnya masih agak putih ya keliatan ga? kita mau dia sampe bener-bener golden brown golden brown tuh dalam arti coklat kemas-emasan ini goda ini rasanya ga jauh beda dan ini lebih murah dan cepet jadi kalian sebenernya jangan takut buat masak ga usah terlalu banyak digerakin paling cuma digoyang-goyang dikit aja ini warna yang kita mau golden brown tapi masih ada pot-pot yang putih ya kita tunggu sedikit lagi yang lebih kecil dia udah mateng duluan ini namanya golden brown terlihat delicious banget keliatannya ya ini yang double coating tepuknya lebih banyak jadi gua rasa kalo kalian mau banyak tepuknya emang harus double coating daging ayam itu cepet matengnya jadi ga usah takut cuma emang jangan sampe dia mentah karena kalo daging ayam tengahnya mentah ga mateng itu berpotensi untuk kita sakit antara sakit perut, diare, atau gimana pokoknya intinya daging ayam itu harus bener-bener mateng banget ga bisa kayak setengah mateng, medium rare gitu ga bisa kalo misalkan daging sati masih boleh kayak medium rare gitu masih boleh tengahnya pink gitu masih boleh oke ini udah jadi golden brown ririskan minyak gorengnya ini pasti bisa dipake buat nanti goreng lagi atau kalian mau masak telur bisa pake minyak ini karena minyak ini kan bekas ayam jadi nanti minyaknya tuh gini ririskan minyaknya kita ga mau terlalu berminyak oke siap liat ya ini dia nsil jadinya biasanya kalo gua makan ayam gua tuh suka pake saus tomat kita jago buka ya pake tangan ya liat ini kita buka liat nih hmm ini crispy nya ya hmm susu dan telurnya tuh yang bikin rahasianya tuh disitu oke first bite ya masuk panas nih 2,2,3 oke matengnya tuh pas ga over jadi dagingnya tuh bener-bener lembut kalian liat ini udah mateng dagingnya tuh bener-bener lembut glistening white dan yang paling gua suka tuh sudah kulitnya yang double coating ini yang double coating ini haa enak banget kasih tempat dikit haa wow i can eat this all day wooo ini gua bisa habisin kayak gini aja kayak gini aja hmm gua aduhin versi gua ini adalah ga terlalu kasih pas hmm liat mateng sampe tulangnya ya ga ada sisa darahnya kalo ayam belum mateng tuh tulangnya masih merah cobain ini kayak crispynya enak nih masih juicy gitu ya airnya mau tumpah-tumpah mirip sama yang itu merek sebelah berapa nilainya? 98,8 lagi ga? 98,9 oke naik 0,1 S1 dagingnya masih soft gitu iya kalo daging udah kelamaan nanti dia jadi keras jadi ini ayamnya literally bener-bener mirip secara visual sama merek yang Ono ini kalo kita buka liat itu bukan minyak tapi itu adalah airnya tuh gelisening white ini kulitnya hampir gak ada beda aja men swear ya gak? iya dibawa kabur ayah makan sampe abis itu dia resep ayam goreng ala randu kalo mau lebih asin lagi tambah garam sendiri di telurnya atau di tepungnya kalo gua gak suka terlalu asin banget hari ini kita abis syuting review jadi sekarang kita tuh lagi istirahat sambil makan ini ada giveaway spinner part kedua liat instagram gua at gazel cross terimakasih atas sarannya tembok kayak ini warna apa kita pilih warna kuning sesuai saran kalian jadi nanti kita kalo bikin challenge itu disini tembok kayak kuning ini belum kita set up lightingnya seneng banget bisa nge-vlog bareng kalian ini menu berbuka puasa gua gak tau kenapa kalian suka banget sama vlog masak gua tapi kalo kalian suka gua bikin terus di komen resep masak apa yang harus gua bikin selanjutnya kalian coba sendiri dirumah jangan lupa kalo misalkan kalian udah bikin kalian foto lalu tag ke gua di instagram at gazel cross nanti gua like dan komen karena dari kemarin banyak banget yang nge-tag nge-tagin gua yaudah sekarang gua umumin aja tag ke gua nanti gua like dan komen ngunyah mulu mah bro enak sih ya nonton video gua yang sebelumnya ada di layar kalian ini jangan lupa di like komen dan subscribe nyalain notification gua yang gambarnya bell so keep a small on your face and I will see you guys in the next video eh put look katanya bisa beatbox coba BTK asik cheers